assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya saskir rafatun nisa di channel youtube aku saskir rafatun nisa dengan episode my diary oh iya terima kasih ya teman-teman buat bener-bener bersabar ya sejak akhir Maret karena saya malah kesibukan oh iya guys saya membuat video ini dalam rangka menuju sebulan lima hari saya ditetapkan peraturan baru mulai-mulai dari ayahku yaitu tiga jam kembali atau dalam selama tujuh hari itu sampai tanggal 17 Mei ya karena mulainya tanggal 10 Mei dan mulai berlakunya itu jadi saya memutuskan bikin video ini tuh buat kalian biar kalian bisa support aku ya terutama nanti minggu depan kan kebetulan lagi mau bulan puasa nih bulan depan tanggal ke bulan depan minggu depan tanggal 13 April tepat hari sasa nah ini saya cuma memberikan tau aja ke kalian gimana sih pengalaman saya kalian bisa bersabar ya sebenarnya sih memang banyak pekerjaan ya saya membuat jadwal kartun harian ya terus ada jadwal kartun harian baru ya sejak saya ini sejak saya eh harus sudah mendiatur orang orang tua aku dan juga eh biar nanti kalian semua pada ngerti ya kenapa aku mau buat ini sebenarnya ini dalam rangka sebelum ini saya akan menggunakan mengasih tauke kalian bagaimana sih cara-cara untuk supaya aku bisa lulus dari masa profession sebelumnya sejak sindu ya pengalaman saya ini tuh saya memang peralukan kesalahan dua kali yang pertama itu pernah memecahkan kaca ya yang blender sehingga sehingga pecah dan sehingga ayah memutuskan untuk eh mengubah aturan menggunakan laptopnya menjadi dua jam ya itu saya lakukan biar kalau saya tuh eh ini biar saya tidak terpengaruh ya kebetulan saya kesalahan-kesalahan yang harus saya tinggalkan ini saya menggunakan pikiran satu nah ini nih sebenarnya kadang-kadang aku tuh sekarang udah bikin postingan ya di Instagram aku ya seperti yang yang saya lihat ini saya memang mengasih tauke kalian bagaimana sih caranya agar kalian tuh mau aku lulus dari masa profession ini sebenarnya saya tulis di postingan ini biar kalian cepat mengerti ya biar kalian memahami kenapa aku udah seperti ada beberapa caranya nih cara pertamanya adalah yang pertama nih adalah selalu sholat berjamaah di masa saja dan di sekitar rumah nah ini nih sebenarnya kan sholat di di sini di sekitar rumah aja bebas cuman yang paling saya ngasih penasaran kenapa sih sholatnya nggak selalu di musholat sebenarnya tuh kelasin juga kalau musholatnya nggak selamanya dipakai kan bisa nggak berguna juga karena kan musholat yang di dekat kamar aku dan orang tua itu tuh memang sudah dilengkapi dengan musholat supaya nanti pada saat sholat itu kalau di bawah ya misalnya biasanya di bawah atau di kamar kalau di bawah tetap berdapur tuh sebenarnya suka sempit dan juga memutuskan banyak waktu untuk membereskan lantai ya karena kan kursi-kursinya kan selalu di geser-geser ya biar cepat luas tapi kan ini alasannya kan karena panas tapi kan sholat dalam keadaan apapun tuh tuh nggak usah di peduliin nggak usah karena kan sholat dalam keadaan apapun tuh harus tetap baik ya bersih dan suci dan dari najis nah tuh pengamasa di kamar itu kemah orang tua ya sebenarnya kemah orang tua juga sebenarnya saya memang belum terbiasa karena kan gini kan kemah orang tua itu kan sempit jadi kan tidak mungkin dong kalau sholat berjamaah bisa nih mau sholat rawih hari seni depan nah kan nggak mungkin dong harus sholat rawih dalam kondisi kamar yang bersih tapi keadaannya sempit kan tidak mungkin mana sholatnya tidak bisa nulis karena kan terhalang objek-objek seperti tempat tidur ya sebenarnya sholat di kamar itu tuh kan nggak wajar ya kalau di kamar orang tua atau di itu karena asap panas sebenarnya gini salah satu caranya nih kan aku memang terbiasa di malam sejahtera kan memang nggak apa-apa tapi biar biar tidak cepat bosan sebaiknya alihkan sholat dari nggak selalu di kamar ke musholat atau di bawah atau sebaliknya kan sayang juga kalau misalnya di dekat ruang tamu itu namanya itu menghalangi orang untuk ini kalau misalnya aku lagi hate nih ayah sama bunda dan adek sholat di bawah kan aku bisa halangi jalan orang untuk sholat gitu itu kan nggak asah itu itu kalau ini contoh ya terus kalau kamar tidur ya aku juga sama kalau aku mau justru apapun tuh saya eh ini ya saya itu eh takut menghalangi jalan orang ya tuh mau ngapain nah jadi makanya kalau sholat berjalan itu boleh makan saja asalkan kalau aku nggak hate atau tanpa alas apapun tetap dilakukan oke cara kedua adalah gini selalu bertanya selalu bertanya selalu melakukan sesuatu nah sebebasanya gini aku kan izin biasanya kemarin pengalaman kemarin waktu itu ayah kan pergi ya ada tiba-tiba tiba-tiba datang aku selalu WA ke ayah dulu untuk izin apakah aku boleh izin ngatur jam nggak dia jawab nanti nah itu nah sampai menunggu jawaban aku mutus menunggu tanya begitu juga saat aku minta kertas ke Siva nih aku WA juga deh boleh nggak minta kertas nah dia belum jawab makanya aku turutin dulu nanti sepatu saat nanti dia pasti akan jawab nah makanya sebelum selain itu juga selain dari WA harus juga apakah sebelum bertindak itu mau tahu dimana harus bertanya dulu karena kalau tidak itu bisa mengibatkan kesalahan tuh sebenernya sih pengalaman kesalahan itu tuh sekarang udah agak berkurang ya yaitu pada saat lemnya belum dimasukin akhirnya dimasukin juga karena kan memang kering ya karena aku langgar pakai lagi ya waktu pengalaman saya memperbaiki kitas nah sekarang saya akan menjelaskan juga yang ketiga sana yang ketiga adalah tidak boleh melanggar peraturan menggunakan laptop di luar 2 jam batasnya 30 menit setelahnya kecuali menggunakannya waktu saat sikat atau saat kurang dari 2 jam nah ini nih sebenernya saya mengalami sedikit kenapa aku menggunakan karena-karena laptopnya waktu singkat nggak dari 2 jam gini biasanya kayak emergency saya menggunakan laptopnya 2 jam untuk alasannya bukan karena untuk kerja tapi untuk karena atur waktu atau apa nah itu saya lakuin dalam 2 jam kemudian 15 menit itu kan kurang terus makanya kalau sampai tanggal sebelum tanggal 10 Mei itu menggunakan laptopnya jangan di luar 2 jam nih karena kan untuk melatih kedisiplinan kita tuh agar nanti sikapku bisa perbaiki ya demi memperbaiki sikap dan kematangan aku ya karena ini masih dalam masa probation menggunakan laptop 2 jam dulu sampai ya sebulan 5 hari ya yang seperti aku bilang tadi sebulan 5 hari karena tanggalnya ditentuin ya sejak nih pengalamannya sejak ayah udah pemasangan dengan wifi di rumah ya di deket antara tangga ya ayah sebab bisa teh nanti kamu pake laptop 3 jam sampai tanggal sampai tanggal 10 Mei sama 3 bulan nah aku turutin tuh kata-kata ayahku akhirnya aku nurut juga tapi pas sama kekesalan dia mengubah aturnya di 2 Mei karena aku tidak menggunakan pikiran satu ketika makan sesuatu nah tapi sekarang Alhamdulillah saya udah bisa menahan diri ya tidak bicara sendiri tidak bergumam ini karena saya lagi sariawan tapi jadi ini sebagai pengingat aku untuk tidak bicara sendiri lagi kalau bicara sendiri dengan alasan sikap itu nggak boleh tapi kalau alasan yang bukan karena sikap atau kemauan itu kan nggak wajar nah itu ada siapa suka begitu karena bicara sendiri itu kan juga mengakibatkan rasa malu pada diri sendiri orang lain ya akhirnya Alhamdulillah sekarang udah ngelakuin itu lagi karena aku sadar ya oke jadi kita bicara sendiri langsung dari hati aja jangan dari mulut oke nah kemudian kalau bagaimana jadi setelah nanti aku lulus dengan seprofession nih tanggal 10 Mei itu aku berlalu lagi dari 3 jam ya 3 jam dan kemudian 7 hari setelahnya baru gunakan kuota bebas asalkan nanti kedepannya setelah kuota bebas jangan aku nggak akan pernah lagi memakan kesalahan yang yang tadi yang berkaitan sikap autistik oke cara yang keempat tidak terburu ketika makan sesuatu nah ini nih sebenarnya tuh manusia itu emang terburu-buru itu bukan karena alasan karena terlambat tapi kalau terburu-buru karena itu di tadi ini Alhamdulillah banget saya udah pulih dari sikap rasa terburu-buru aku kecuali kalau misalnya nagih ke pipis kalau itu kan gua ajar terburu-buru karena takut kebelet nah kalau terburu ketika makan sesuatu misalnya berhati-hati ketika mengelap piring mengelap capat itu utama-tama mengelap capat belah itu harus saya kadang hati-hati nih karena kalau misalkan barang terutama yang kaca harus di dalam dulu pelan-pelan dan nggak boleh ini terus gunakannya tertutup lagi itu harus ini gunakannya juga tidak boleh soalnya juga nggak boleh terburu-buru nih apalagi nih jadi kalau saya terburu-buru itu gasa sholatnya akhirnya tidak sehatin sama ayahku juga waktu ayah pengalaman anak-pengaruh anak besar waktu itu akhirnya aku sadar ikut sahabatnya maaf berat-berat pampan apalagi kalau misalkan ayah yang berada di rumah pada sejam sholat itu saya juga sholatnya saya nggak pernah lagi terburu-buru karena untuk memperbaiki sahabat sholatnya supaya aku bisa bersikap dewasa ini umurku sekarang dalam waktu 25 hari lagi saya umurku 23 tahun harus bersikap dewasa ya nah sekarang cara ke 5 ketika selalu berhati-hati ketika ada sesuatu nah ini selalu berhati-hati itu berarti gini saya kan memang selalu mengangkat makanan ya makanan atau barang apapun yang berhati-hati dan berhati-hati agar tidak hati-hati apalagi saya merupakan kita saya tidak hati-hati dengan mengucap bismillah agar semuanya tetap lancar nah itu kalau pagi kalau piring ya terutama yang mengangkat barang-barang itu juga seti-hati-hati karena memang harus itu jadi harus hati-hati ketika makan sesuatu seperti keadaan saya ini ini bagian lengan aku tuh kan ini ya kena setrika akhirnya itu karena aku banyak membantu orang tua tapi lain kali kalau makan sesuatu tuh harus juga harus hati-hati-hati karena kan kalau jika tidak itu bisa terluka nih bisa mengakibatkan ruka dan itu ini sebenarnya mengucapkan banget masalah anak yang membantu orang tuanya biarkan kita yang menderita tapi ibunya tetap orang tua tetap bahagia karena pekerjaan kita yang berat oke sekarang selalu yang cara dikenal adalah selalu menekan pikiran satu nah ini ini penting sekali nih buat menatai konsentrasi dan fokus nanti video saya bikin besok nah pikiran satu itu adalah pikiran dimana kita menekan satu pikiran misalnya kita makan-makan dan ya makan ini seperti contoh makan sebenarnya sih masih sudah mulai makan siang, surat dan malah itu kan sekarang dibiarkan makan gak sabar ngapa-ngapain tapi tapi alhamdulillah saya sudah terbiasa sekarang sejak aku diberi alhamdulillah untuk ayahku ya jangan makan sambil ngapa-ngapain apalagi kecuali nih kalau buah mah itu kan pasti kan gak wajar kalau buah atau snack apapun kan sambil nonton TV kan juga gak masalah karena kan makanan ringan ya kalau makanan seperti nasi itu juga gak boleh ini nih apalagi sambil main HP itu juga gak boleh karena sebenarnya sumber internetnya mengatakan bahwa itu sumber diabetes ya bisa mengakibatkan makanan bikin kita tuh jadi ganda makanan juga TV itu juga boleh hasilnya apa hasilnya saat aku jadi waktu hari sebuah dan lalu nih gak sebenarnya pecah akhirnya ayahku memberikan aturan baru aku udah menurut selain makanan juga lagi main gadget nah ini nih sebenarnya pengaman main gadget itu kan udah lama banget ya cuman ngakuin sekarang ini ada perubahan baru nih ada contoh seperti contoh ketika program TV terfavorit yang ada break iklan maka matikan suara atau powernya ya atau tepunakan gadgetnya seperti ponsel nah ini nih biasanya gini saya udah terbiasa banget kalau misalnya udah terbiasa ya memang nonton TV sambil akan pikiran satu kecuali kalau program TV khususnya terfavorit nih khususnya terfavorit doang kalau misalnya komersial break ya kan saya kan langsung mute terus mau pakai gadget ya seperti biasa kecuali kalau yang bukan sama kulit jangan karena kan harus main-main jadi karena makanan itu tuh kalau bisa tidak itu bisa mengibatkan pikiran kita tuh jangan konsentrasi fokus di kedepannya tapi alhamdulillah banget saya udah terbiasa ya tadi siang tuh bangun saya nonton study films from home gak akan sambil ngapa-ngapain ya karena itu akan membuat pikiran kita tuh fokus pada pikiran satu ya begitu juga kalau kita ini kalau kita jadi pokoknya kalau berangkat kegiatan itu seolahkan pikiran satu kecuali kalau misalnya kita disuruh teh tolong jemurin nah kita setiap pikiran matiin ya atau di pause dulu ya supaya gak sia-sia tapi kan kalau sekarang lagi ramada begini kan saya suka tuh hari ini kan genting nih jadi agak wajah karena itulah pokoknya pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat itu tuh harus berangkat pikiran satu agar gak konsentrasi oke caranya ketujuh apabila ada orang yang melakukan sesuatu dengan sampaikan sendiri kita tetap bergegasan empati nah ini nih saya udah mulai empati sekarang sejak pengaman saya ini pengaman saya ke Bogor nih kan kayaknya lagi menonton tuh TV tiba-tiba saya udah selesai nah aku gak peduliin karena kan aku harus tetap menjaga empati karena itu untuk untuk menghormati orang lain terutama apalagi keluarga besar jadi kan semenjak saya itu diatur itu saya memang tidak merasa gelisir sama sekali jadi harus udah deh biarin aja jadi kalau misalnya selesai jadi itu hal yang wajar jadi akhirnya aku bantu nah apalagi apalagi saat bunda menyanyi atau ayah menyanyi aku sekarang udah gak gelisah lagi karena memang ya itu aku suka aja karena kan cuman keinginan itu aku juga kasihin juga kalau bunda apa ya bunda nyanyinya suka ngasah-ngasah kadang-kadang yang suka aku setelah berbaikinya aku gak masuk tegas sih aku gak bermasuk tegas cuman memperbaiki cara menyanyi bunda dengan lirik yang benar agar tidak jadi kesalahan karena aku rasa kita berkorok ke lake terus yang cara ke 8 selalu aku selesai dengan fokus ketika ada perintah atau suruhan temakan sesuatu nah ini nih saya memang selalu fokus temakan sesuatu karena gini saya pertama kali mengapakan jemuran di pakaian tebal itu waktu dulu-dulu tuh kasunnya saya gak tau di atas jemuran kecil tapi baru-baru itu saya sadar karena saya gak fokus tapi setelah aku pikir sendiri akhirnya aku sadar akhirnya aku fokus juga dan baru ingat karena karena inilah salah sisi bagaimana orang yang tidak konsentrasi dan orang yang tidak konsentrasi apalagi di kehidupan baru nah ini ini cara-cara ini adalah inilah 8 cara aku untuk lulus dan masalah probation ya mohon pada ayah dan muda tolong silahkan like dan subscribe ini dan terus komen video apa yang kamu suka supaya ayah mohon dan setelah tanggal 10 Mei tolong atur jam atur aku menggunakan laptop 3 jam lagi dan mulai tanggal 17 pakai kuota bebas ya semoga oke sebenarnya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa kalian juga yang nonton video ini komen like dan subscribe channel youtube ku ini supaya bisa bermanfaat ya dan mohon doa kalian banyak berdoa ya semoga sikap aku sebagai pandangan autistik yang bahagia bisa terus menghibur kalian ya dan doakan semoga saya bisa segera secepatnya bebas menggunakan laptop dalam waktu bebas di rumah ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh